ayam 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 aduh web-bebaca dialog yang kayak tadi itu bikin serak web udah gitu bikin muka gua kerut-kerut cepet tua terus ini kumis gua tertumbuh lagi jenggotan kayak laki ya kan kumisan kayak laki mendingan kita Oh ya ayam kenapa sih orang-orang pada demen banget fitnah aku bikin bikin opini tapi dia nggak bisa buktiin yang te nunggu empat empat jam tapi bukti nggak dikeluarin yang kerapa siang sama halunya mereka Halo Sobat Fakta Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media perseteruan antara Emma Waroka dengan Ayu Wisya nampaknya makin memanas meskipun Kim Hout yang mengawali perseteruan ini dengan Ayu Wisya sudah mentransfer uang 17 juta seperti yang dituntutkan oleh Ayu Wisya soal uang kontrakan yang tidak jadi ditinggali oleh Ayu Wisya karena ada berbagai masalah di dalamnya dan sudah ditransfer oleh Kim Hout namun perseteruan antara Ayu Wisya dengan Emma Waroka nampaknya terus meruncing hal ini dikarenakan Emma Waroka merasa ditipu dan menganggap bahwa perseteruannya dengan Kim Hout itu cuma settingan dan akhirnya Emma Waroka pun kembali mengunggah di video tiktoknya sindiran kepada Ayu Wisya yang dikatakan sebagai tiktokers yang ada kumisnya nah bagaimanakah Emma Waroka menyerang balik Ayu Wisya karena kemarin Ayu Wisya membuat story panjang yang di sana diduga mengatai-ngatai Emma Waroka dan itu di DM oleh netizen kepada Emma Waroka Emma Waroka pun menjawab hal itu dan juga tidak lupa menyindir bahwa Ayu Wisya ini selebgram kumisan dan juga dia meniru cara Ayu Wisya yang iklan di setiap story dan video tiktoknya ketika kemarin membuat klarifikasi untuk menjelaskan kronologi perseteruannya dengan Kim Hout memang Ayu Wisya di belakangnya dia iklan MSGlow itu disindir oleh Emma Waroka dan kini Emma Waroka ikut-ikutan untuk iklan di belakang video tiktoknya nah bagaimana ceritanya bagaimana kisahnya simak saja pernyataan Emma Waroka di fakta bangpin kali ini termasuk live tiktoknya dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap nentikan jarimu apa yang namanya kecurigaan tuh bener-bener menguasai pasti wah pasti ini jangan-jangan oh pasti ini jangan melihat dari komen terus kok captionnya bikin gitu ya wah ini kok di komenin kesana kok nih you know itu yang namanya jadi lebih kerasa curiga lebih kayak was-was dan juga ya memang karena keadaannya kita semua lagi tegang nungguin nungguin sidang ini selesai gampang banget di was-was-was-was aja udah langsung pasti kejadian langsung jangan-jangan dia ini oh kayaknya ini wah ya Allah ngerti ya maksudku ya ampun aduh iya ada tapi nggak pernah sama Bu Dewi Pak Faisal siapa yang nggak pernah sama Bu Dewi sendiri kenapa aku nggak ngerti udah kelewatan typing aja kelewatan Bu Anggi ya sibuk-sibuk juga kan Bu Anggi baru pulang dari dari Mana Perancis ini kan udah empat bulan saya pastilah semua orang punya keluarga yang harus diurus terus juga pekerjaan gimana empat bulan guys ya Paris ya kan empat bulan loh empat bulan yang penting itu komunikasi tetap jalan kita kan ada WA terus kita juga masih bisa bervideo call aku guys gila ya Instagram Mamski DM nya itu pas dibukain banyak banget dan ini salah satu dari story yang di forward ke Instagram gue please stop ya stop stop Biar lo nggak penasaran gua bahas di sini ya ini strip screenshotan dari seorang nobody yang gua juga I don't care I don't want to know and I don't I don't care tapi nggak apa-apa karena kalian udah nge DM-in Mamski dengan ini gue akan bacain aja sesuai dengan peran gua yang ada di sinetron antagonis tolol dipelihara sapi itu pelihara biar banyak duit bukan banyak bacot ada lagi yang ngomong gini settingan lagi goblk Google ngomong pakai bukti cuap-cuap doang kayak anak SD lu pada udah tua Pak bikin malu pada kelihatan tuh karakter lu masing-masing nih gua nanti udah pakai tanda seru semua nih lu munafik lu juga dapat cuan semenjak bahas almarhum makan munafik lo kalau ngomong enggak endorse gue segala dibahas ganggu dapur lu emang ini endorse gue dasar tukang penggiring opini urusan orang selalu lu yang ikut campur udah tua harusnya kasih contoh bukan memperkeru mana yang bacotan lu dilat dari kemarin ada kebuk tingga hahaha netizen juga udah pada fintir jangan mudah terhasut sama statement dia oke ayam 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 aduh beb beb baca dialog yang kayak tadi itu bikin serak beb udah gitu bikin muka gua kerut-kerut cepet tua terus ini kumis gua ntar tumbuh lagi jenggotan kayak laki ya kan kumisan kayak laki mendingan kita minum apa bunagluta aja pakai air adem biar adem otak gue ya ambil satu sendok makan penuh kayak gini tambah 10 sendok itu ya setelah langsung minum aja deh abis nomor briti terkenal di tikku ngikutin cara cara promosi kayak gini tuh kayak itu loh eee para seleb-seleb briti terkenal di tik tok ya kan kalo mamski kan cuma seorang pemain sinetron hi cap ih keren banget fightingnya juga keren banget pinggit bikin akun sendiri hahaha ya thank you udah ya guys kalo udah berarti mamski akan selesaikan pembayaran eh pembayaran gak usah lagi nyamain baby g biar aman dulu ember thank you yang udah nge-gift bunga ya ampun baik banget sih harus nonton pokoknya haruslah yang main keren-keren fightingnya keren-keren gitu lucu komedi lucu 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 pasti kalian bakalan seneng deh nonton itu iya thank you zwashok iya thank you so much yowislah kalo begitu ini mamski keluarin dulu ya keranjang-keranjang belanjaannya ya sampai ketemu lagi ntar loh sampai-sampai ketemu lagi eh mana sih kasihan lu syai yaudah temen-temen kita ketemu lagi besok ya dengan live yang beda lagi terus mudah-mudahan kabarnya lebih bagus lagi besok gak kayak kabar hari ini membagongkan terus udah 2 hari udah 3 hari mudah-mudahan besok lebih fresh lagi oke sampai ketemu lagi guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye now bye bye Bye.